Intro Pemirsa, media sosial diramaikan dengan video unggahan warga yang menampilkan seorang legislator mengamuk di tengah pasar. Legislator PDIP Kepulon Riau, Lis Dermansyah, mengamuk lantaran kecewa dengan penanganan pemerintah kota yang menggelarazia selayaknya menangkap maling. Lis Dermansyah, anggota DPRD Kepulauan Riau, mengamuk di teras Pasar Bintan Center, Tanjung Pinang, Sabtu pagi tadi. Pasalnya, lamkah Pemkot Tanjung Pinang dalam menertibkan protokol kesehatan di ruang publik sekaligus pemberlakuan tes usap antigen dinilai tak elegan. Lis mengaku mendukung penuh upaya yang dilakukan pemerintah kota. Namun penerapan yang dilakukan seakan menjadi momok bagi warga yang sedang beraktifitas di Pasar Bintan Center. Pedagang mengeluhkan banyaknya pembeli yang memilih untuk kabur. Sementara itu, Wali Kota Tanjung Pinang, Rahma yang hadir beberapa saat kemudian menjelaskan bahwa langkah yang diambil ini merupakan upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di ruang publik. Ibarat hari ini, kebijakan saya memang tidaklah populer. Tapi tujuannya mulia. Saya lakukan ini untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, kepada pedagang, kepada pemusaha. Orang-orang masyarakat antikin sediakan kursi. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, NGST Pedro, UTV mengabarkan.